Kalau sen, kalau sen itu adalah untuk pasir biasanya dimasukkan dalam karung, jadi sek. Ya, atau bisa juga kita menggunakan sum. Jadi bukan menggunakan e, sebuah, tapi kita gunakan sum, sum rice. This is okay. Nah, yang terakhir, dalam modul ini diharapkan Anda semua bisa mendeskripsikan suatu gambar. Ini saya berikan contoh yang ada dalam modulnya, yaitu mendeskripsikan sebuah gambar. Di sini ada anak kecil, dua orang anak kecil, satu laki-laki, satu perempuan. Dia sedang duduk di atas tempat tidur. Kemudian mereka sedang bermain, mungkin ini bermain kartu. Di sampingnya ada televisi, dia sedang menonton televisi. Jadi, kalau mereka sedang melakukan pekerjaan, mereka sedang melakukan pekerjaan dan masih berlangsung pekerjaannya, harus digunakan tensis apa, kira-kira? Harus ditulis menggunakan tensis apa. Ini Deddy lagi menulis. Present tense? Not really correct. Not present tense. Pekerjaannya masih berlangsung. Yes, it's present progressive tense. Present continuous tense. Yes, wahab also correct. Jadi, pekerjaannya sedang berlangsung. Jadi, kita menggunakan verb ing. Ini, perhatikan di sini. They are playing cards. Mereka sedang bermain kartu. They are also watching television. Dan mereka sedang duduk di atas tempat tidur. They are sitting on bed. Di luar, sedang hujan. It is raining outside. Sang anak laki menggunakan t-shirt. Wearing a t-shirt and jeans. Kemudian yang perempuan, wearing, sedang menggunakan shirt and jeans. She is also wearing shoes. Jadi, semua kata-kata di sini menggunakan present continuous tense atau present progressive tense yang tadi kita bahas. Untuk sampai saat ini, saya rasa bahannya untuk modul 1 cukup sekian. Di sini ada exercise. Kalau mau coba mendeskripsikan image-nya di sini, tapi untuk pelajaran kali ini mungkin tidak cukup waktunya, karena sebentar lagi sudah hampir habis. Sedangkan ini saya akan menjelaskan langsung saja menjelaskan mengenai tugasnya. Saya rasa untuk teori-teorinya Anda semua sudah cukup mengerti, karena ini masih awal-awal, belum terlalu sulit. Mungkin hanya lupa, jadi perlu diingat-ingat kembali. Nah, ini yang seperti saya jelaskan di depan tadi, akan ada tugas. Tugasnya simple, mudah, sederhana. Jadi, di bawah senang-senang saja, tidak perlu serius, tapi tetap harus dikerjakan karena tugas ini akan membantu penilaian. Pertama, jadi ada tiga nomor. Yang pertama, deskripsi tentang diri sendiri, description about yourself. Kemudian, deskripsikan teman Anda, pilih teman Anda siapa, ceritakan bagaimana fisiknya sama seperti Anda menceritakan diri Anda sendiri, fisik Anda bagaimana, kemudian karakternya seperti apa. Itu dulu. Ceritakan mengenai Anda, kemudian yang kedua teman Anda. Jangan keluarga Anda, nanti akan ada bagian mengenai keluarga. Sekarang kita membahas mengenai orang lain, mengenai Anda dan teman Anda. Jadi, tulis dengan kata-kata yang jelas, pergunakan tensis yang tepat. Lalu, yang terakhir, buat deskripsi tentang gambar berikut ini. Gambar ini, nanti akan saya kirimkan lagi, slide yang berikut ini, karena kemarin di slide yang bahan material yang sudah saya kirim, belum ada gambar ini, jadi nanti coba cek lagi emailnya. Akan saya kirimkan gambar ini, deskripsikan, ceritakan apa yang ada dalam gambar ini. Di sini ada seorang kakek, kemudian ada temannya, mereka sedang belanja di pasar, kemudian ini ada penjual sayur, kemudian di sini ada barang-barang dagangannya, sayur, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijelaskan dalam bahasa Inggris yang tertulis. Oke, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Semua punya Microsoft Word? Apakah semua sudah punya Microsoft Word? Oke, saya harap semua bisa menggunakan Microsoft Word, karena nantinya, ya mau nggak mau kita dalam menjadi, dalam belajar, dalam writing ini, terutama sebagai, karena majernya adalah translator, penerjemah, jadi harus, minimal harus punya Microsoft Word. Kemudian, selain Microsoft Word, juga sebaiknya punya PDF reader, PDF reader. Kemarin banyak yang, ada beberapa yang bilang belum bisa baca PDF-nya yang saya kirimkan, karena di komputernya belum ada PDF reader. Jadi, coba di install Microsoft Word serta PDF reader. Nah, tugas ini di, tugas ini ditulis dalam, ditulis di Microsoft Word. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting jelas. Tidak perlu panjang. Kemudian, satu, mengenai deskripsi diri sendiri. Yang kedua, adalah deskripsi teman Anda. Yang ketiga, describe the image. Jadi, dibuat di Microsoft Word dan kirim ke alamat email saya. Kalau ada yang belum terima, belum terima material ini, mohon kirim email ke saya. Mungkin kemarin emailnya, semua saya sudah kirim, tapi emailnya mungkin yang dibuka sekarang tidak sama dengan email yang saya kirim. Jadi, mohon pergunakan email yang valid, kirimkan email yang digunakan kepada saya. Jadi, kita tidak bingung menggunakan email yang mana yang sering dibuka. Nanti akan saya kirimkan modul yang sekarang ini yang ada gambarnya. Saya sudah kirim email semua. Jadi, mungkin kalau ada yang tidak menerima email, berarti email yang dibuka itu tidak sama dengan email yang saya kirim. Mohon, yang belum terima email, silakan kirim email ke alamat saya, supaya saya bisa kirim balik emailnya yang valid apa. Oke?